Apa lagi? Nah, Azaitun. Jadi begini, Azaitun itu kan sudah masuk penyidikan. Itu biar penyidikan untuk masalah taruhlah penistaan agama, itu biar dilanjutkan oleh Polri, oleh Baris Krim, sejauh mana itu benar. Karena sudah penyidikan, mestinya peristiwanya sudah ada. Dugaan peristiwanya sudah ada, tinggal pelakunya siapa. Dan kita sudah bisa menduga pelakunya itu siapa sih? Kan yang diperiksa dan disebutkan di dalam kasus itu ya orang itu. Ya nanti mungkin dalam waktu tidak terlalu lama. Tetapi lebih dari itu, kami sudah menyampaikan laporan baru kepada Polri, yaitu tentang tindak pidana pencucian uang. Kami telah membekukan 145 rekening dari 367 rekening yang diduga menurut PPATK mempunyai kaitan dengan pondok atau kegiatan Azaitun, kegiatan Panji Gumilang. Kita sudah sebutkan di situ beberapa tindak pidana yang mungkin terkait dengan itu, misalnya tindak pidana penggelapan, tindak pidana penipuan, tindak pidana pelanggaran yayasan, tindak pidana penggunaan dana BOS, yang itu semua diletakkan dalam konteks pencucian uang. Pencucian uang dengan penggelapan, pencucian uang dengan penipuan, pencucian uang karena undang-undang yayasan, pencucian uang karena penggunaan dana BOS, dan sebagainya. Itu sudah kami laporkan ke polisi, ke baris krim, suatu tindak pidana yang tidak lebih mudah dari tindak pidana yang sudah sekarang masuk di dalam penyidikan. Kemudian, saudara, agak lebih fantastis lagi, kami sudah melaporkan adanya sertifikat-sertifikat tanah atas nama Panji Gumelang dan keluarganya yang diduga ada kaitan dengan penyalahgunaan, diduga ada kaitan dengan penyalahgunaan kekayaan adzaitun, karena tanah-tanah itu ditulis atas nama pribadi. Atas nama pribadi, Panji Gumelang, istri dan anak-anaknya. Saya sebutkan ada 295 bidang tanah yang sekarang ditemukan sesudah kami cek ke BPN yang namanya Panji Gumelang. Dan istrinya, Hairun Nesa, dan Alwidad, dan siapa lagi, pokoknya jumlahnya itu 295 sertifikat, masih dicari lagi kalau ada nama samaran, sertifikat yang mungkin menggunakan nama lain, sehingga sekarang belum ditemukan dan baru ditemukan sebanyak 295 sertifikat tanah dengan rincian sebagai berikut. Untuk orang yang bernama Abdus Salam Raden Panji Gumelang, itu dia memegang sertifikat atas nama hak milih untuk dirinya sebanyak 107 sertifikat, 107 bidang tanah dengan luas 806.000 meter persegi atau derata 805 lebih sekian. Lalu atas nama Farida Alwidad, itu 22 bidang tanah seluas 142.500 meter persegi. Kemudian atas nama Imam Trawoto, ini yang sering disebut Abu Toto, sebanyak 35 bidang dengan luas 89.700 sekian meter persegi. Kemudian ada Ahmad Prawira Ibno, 9 bidang. Ahmad Prawira Utomo, maaf, 9 bidang, 159.000 meter persegi. ada Ikhwan Triyatmu, 6 bidang, dengan 69.000 meter persegi. Kemudian Anies Haironisa, yang diduga istri atau anaknya berdasar riwayat hidup, 43 bidang. Itu seluas 442.000 meter persegi. kemudian ada Hakim Prasojo. 30 bidang atau 31 sertifikat. Dan yang terakhir, Sofiyah Alwidad. Sebanyak 42 bidang dengan luasan 396.000 meter persegi. Ini data yang diperoleh sampai dengan pagi ini dari BPN, Badan Pertanahan Nasional, karena nama, tempat tinggal, dan tanggal lahirnya sama pemiliknya. Sehingga ini diidentifikasi. Nah, kita tahu laporan dari Gubernur Jawa Barat, ada 6 nama lain. Ada 6 nama lain bagi PANGI. Sehingga kita akan bina, akan sesuaikan kurikulum. Sehingga kita akan bina, akan sesuaikan kurikulumnya, akan bersihkan kalau ada kotor-kotornya di dalam pelaksanaannya, tetapi Pondok Pesantin, Anies Hairon, dan seluruh sekolah dan pesantinnya itu tidak akan dijatuhi sangsi apa-apa, akan terus berjalan, dibina oleh pemerintah, Kementerian Agama. Tapi PANGI GUMILANG, yang merupakan tokoh di Pondok Azaitun ini, tindak pidananya akan kita selesaikan agar tidak selalu menjadi isu setiap ada event politik.